Aksi penembakan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, pada Sabtu, 25 Maret 2023, malam, terjadi di luar prediksi aparat keamanan. Di tengah situasi keamanan yang kurang kondusif di beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah, tidak ada tanda-tanda akan adanya aksi di Ilu yang berbatasan langsung dengan Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Itu tidak ada informasi sama sekali, kita sendiri sedang mendalami ini, Ujar dan Rem 173, PV Brigjen Sriwidodo saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu, 26 Maret 2023. Ia mengakui bahwa selama ini aparat keamanan sering mendapat informasi intelijen mengenai pergerakan KKB di berbiadai kabupaten sehingga langkah antisipasi bisa dilakukan. Namun untuk penembakan di Ilu yang menyebabkan dua prajurit Tengi Polri gugur dan satu anggota polisi mengalami luka tembak, tidak ada informasinya sehingga hingga kini belum bisa dipastikan para pelaku berasal dari kelompok mana. Belum tahu, kelompok mana, besok dan dandim mau ke Ilu, jadi kita tunggu kabarnya, kata Widodo. Menurut dia, aparat keamanan memiliki beberapa petunjuk mengenai para pelaku berdasarkan pergerakan KKB di beberapa daerah tetangga. Hanya saja kesimpulan siapa pelaku penembakan belum bisa disimpulkan. Kita tahu bahwa, KKB, yang dari puncak yang mau ke puncak jaya dari Ilu, kemudian kita belum bisa mengidentifikasi mereka sehingga kita masih dalami dulu, ucapnya. Mengenai dugaan senjata api yang digunakan para pelaku pun belum dapat dipastikan karena aksi tersebut berlangsung cukup cepat. Widodo hanya bisa menduga berdasarkan luka tembak yang dialami para korban. Kalau dilihat dari luka di korban, mungkin itu laras panjang dan jaraknya cukup dekat, tapi kita tunggu dulu karena masih didalami, kata dia. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!